Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hebatnya teman-teman semuanya dan sehat teman-teman terima kasih yang sudah mendukung channel ini semoga dimanfaatkan untuk pembelajaran dan saya beri sendiri kepada teman-teman yang bukan perbuatan yang tidak dilegalkan oleh pihak manapun jadi ini sebuah untuk pembelajaran dan terima kasih yang sudah mendukung doakan semoga semuanya sehat-sehat semuanya jadi kita akan menunggu sekalian tutorial yang kemarin bagaimana cara mengupload sebuah file di web yang sudah kita tahu kerantanannya kita langsung saja kemarin kita sudah membuat background menggunakan wifly sekarang bagaimana kalau kita tingkatkan security dvwa nya menjadi medium kita lihat ya apa yang terjadi teman-teman baik kita langsung saja disini ambisi target kita masih nyala ya teman-teman disini nah ini nah ini kita lihat security nya kita ubah menjadi medium oke terima kasih terima kasih sebuah web dan dia security nya lebih ditingkatkan misalnya kita mau upload dia menghususkan karena disini ya ya teman-teman jadi disini dia ada filter filter bukan apa 6 name name tipisnya atau jpeg maka boleh dan ukurannya harus kurang dari 100 ribu ya baik dan disini ada kalau bukan dari itu maka dia tidak akan upload pakai apa namanya if nah sekarang coba kita browse sekarang download dan misal kita yang ini pingin lagi kita update ini successful jadi kalau filenya gpa itu success tapi kalau misalnya kita upload vector yang kita buat di desktop ya ini apa yang terjadi kita mengupload sel sel coba dot hp kita upload nah terjadi error biar image was not upload disini nah sudah di build nah bagaimana caranya caranya kita bisa menggunakan tools yang namanya web suite yang sudah kita install di awal pertemuan ini kita langsung aja ke web suite nya kita tunggu sebentar sebelum menggunakan website kita harus kita harus setting dulu website sudah siap kita setting dulu setting nya jadi manual proxy oke oke ini udah beres nah sekarang kita ke third proxy terlihat kalau kita mengupload ini password saya open ini reset on oke terus password kita terinsert disini ya lihat di header nya dia metode nya post folder nya apa cost nya apa disini terlihat user agent nya atau mozilla language dan sebagainya disini kelihatannya disini bahwa file yang kita coba ini tidak berhasil jadi angka yang harus dilakukan ini di forward dulu aja oke oke ini berhenti ya kita merename kita rename dulu nih ini kan php jadi jpg sesuai permintaan browsenya sesuai permintaan dia berubah nih kita cuma berubah ekstensinya saja sekarang kita coba upload upload ini sel coba dpg kita upload coba kita lihat disini kalian inversenya on ini tetap sama leadernya sama position position nya juga tapi disini filenya namanya sel jpg ya kan teman-teman maka dia nama filenya jpg oke sekarang kita upload aja kita lihat nah maka disini sukses upload kita lihat ini itu 92 liat filenya div di nah image can't display because it's content error tapi filenya sudah ada disini nah bagaimana caranya kalau kita penangsung disini kan tadi error walaupun ini walaupun filenya jpg tapi kita akan perlunya filenya berextensi dphp maka yang kita lakukan kita tinggal begini aja oke ya kita lakukan satu kali lagi ya teman-teman browse saya coba djpg open lalu interceptnya on kan lalu kita upload oke nah disini kita rubah ininya kita tinggal rubah disini aja teman-teman jadi .php lalu habis itu forward deh kita lihat nah kita lihat ini sel coba .php sukses jadi kita bisa upload file berextensi php atau backdoor yang kita buat dengan bantuan web switch sekarang kita coba access wifly backbarnya menggunakan wifly langsung ya pwd tuh kita ada di ini seperti tadi nasya Allah ya terus bisa lihat tadi kita bisa masuk dengan menggunakan web switch ini ya teman-teman kali ini singkat saja karena penjelasan yang lebih panjangnya di tutorial sebelumnya nanti insya Allah kita bahas lebih yang lebih detail ya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum wabarakatuh